Halo sahabat baikku, kamu dalam keadaan kurang percaya diri ya, kamu kurang pede, kamu sulit untuk percaya diri ketika berhadapan dengan banyak orang, kamu merasakan takut berbicara dengan banyak orang, apapun itu, apapun alasan kamu izinkan saya menjadi sahabat baik kamu sekarang, saya bahagia sekali kamu telah mampir ke channel spiritual hipnoterapi ini, terima kasih ya sahabat baikku, saya memahami dan merasakan kamu dalam keadaan kurang percaya diri, dalam hal apapun kamu sulit menjadi sosok yang percaya diri, kamu sulit untuk berani, kamu sulit untuk pede, tenang saja sahabatku, ada kabar baik buat kamu, kamu bisa melakukan menjadi sosok yang percaya diri, kamu bisa mengendalikan diri kamu hampir 90% yang membuat kamu kurang percaya diri, sekarang akan kamu ubah menjadi sosok yang penuh dengan percaya diri. Baiklah sahabatku, sekarang kondisi tubuh kamu di tempat yang paling nyaman, duduk santai ataupun tiduran, tutup mata kamu sekarang. Sekarang bayangkan saat emosi dan perasaan kurang percaya itu muncul, dimana saja kurang percaya diri itu muncul, apakah saat berhadapan dengan orang, ataukah saat kamu berbicara di depan, atau kamu dalam keadaan tampil di forum manapun, silahkan munculkan perasaan kurang percaya diri kamu. Mungkin kamu juga merasakan dari kurang percaya diri kamu itu menjadi sosok yang penakut, Sosok yang malu, kadang tubuh kamu mungkin kerengat dingin, demam panggung, takut berbicara, gemetar, apapun itu wahai sahabatku, buat kamu mungkin sangat berat ya. Baiklah, kita turunkan intensitas percaya diri kamu ke level yang paling ringan, kurang percaya dirinya paling ringan, dan kamu berubah menjadi sosok yang sangat percaya diri, jauh lebih tinggi, jauh lebih berani. Wahai sahabatku, ikuti kalimat saya atau cukup dengarkan. Dalam keheningan ini, saya berdoa dengan kesungguhan hati, Ya Tuhanku, izinkan saya untuk menikmati proses penyembuhan ini. Saya yakin, saya ikhlas, saya pasrah padamu. Ya Tuhanku, saya sepenuhnya bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada diri saya. Saya menyadari dan merasakan kurang percaya diri. Saya belum bisa menerima dan saya masih sulit mengendalikan sampai saat ini juga. Saya memastikan, saya menyadari, saya benar-benar merasakan kurang percaya diri ini mengganggu dalam kehidupan saya sehari-hari. Sekarang, detik ini juga, saya berkomitmen. Saya siap melepaskan emosi dan perasaan saya kurang percaya diri ini. Saya yakin, saya ikhlas, saya pasrah padamu. Untuk menjadi sosok yang peranik, siap tampil beda, siap tampil memukau, siap menjadi pribadi yang penuh dengan rasa optimis, siap menghadapi tantangan apapun. Oke, sekarang kepalkan tangan Anda, mau dua-duanya ataupun satu. Sekarang bayangkan di mana kamu sedang penuh dengan kebahagiaan saat masa-masa lalu kamu yang sudah kamu lalui, munculkan sekarang juga. Kamu itu adalah sosok yang berani, penuh dengan semangat, penuh dengan keberanian. Lihatlah masa-masa kecil kamu itu, walaupun ada yang sedih, tapi tetap kamu punya kebahagiaan sendiri saat itu. Munculkan saat ini juga bahwa kamu pernah menjadi sosok berani percaya diri. Lihatlah, munculkan. Kalau tidak melihat, munculkan sosok siapapun itu. Sosok yang percaya diri, teman kamu, guru kamu, sahabat kamu, orang tua kamu, siapapun itu yang menurut kamu, idola kamu, yaitu sosok yang penuh percaya diri. Jika kamu dulunya percaya diri, lihatlah diri kamu. Jika kamu memang kurang percaya diri dari dulu, lihatlah sosok yang ingin kamu ubah menjadi sosok dirimu juga. Yaitu orang yang kamu kagumi siapapun itu yang percaya diri yang kamu inginkan. Percaya dirinya yang kamu ingin tiru. Sekarang sudah muncul, bayangkan dan imajinasikan kamu mengepal. Lihatlah sosok itu. Lihatlah sosok itu. Mulai dari matanya, gerak tubuhnya, cara berbicara, cara berinteraksi, cara ber... Sosial, cara bergerak, perilakunya, semangatnya. Lihatlah. Cara meliriknya, cara mendengarkan, cara bergerak. Lihatlah tubuhnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya. Lihatlah secara jelas. Semakin jelas sosok tersebut, semakin percaya diri orang itu atau diri kamu masa kecil itu. Lihatlah betapa percaya dirinya yang kamu lihat. Dan sekarang, kamu rasakan kepalan itu, kamu rasakan kepalan itu ketika kamu mengepal, semakin menarik rasa percaya diri yang kamu rasakan tadi. Sekarang, semakin menarik rasa percaya diri yang kamu rasakan tadi. Menarik ke sebuah tanganmu dengan penuh kecepatan yang tinggi. Lihatlah, percaya diri seseorang yang kamu rasakan itu masuk ke dalam diri kamu. Rasakan tubuh kamu begitu sangat berenerjik, begitu sangat fit, begitu sangat berwibawa. Rasakan semakin nyata, semakin terasa dalam tubuh kamu. Rasakan kamu mulai hangat, rasakan energinya sangat besar sekali. Kamu mengepal, dan kamu merasakan energinya semakin besar. Ketika mengepal, kamu menjadi sosok pemberani. Ketika mengepal, kamu menjadi sosok yang siap melangkah kemanapun. Menjadi sosok yang percaya diri. Ketika mengepal, kamu merasakan sesuatu yang besar hadir dalam diri kamu, yaitu keberanian kamu itu hadir. Percaya diri itu hadir. Optimis dalam diri kamu hadir. Berpikir positif dalam diri kamu hadir. Bahagia dalam diri kamu hadir. Perasaan senang dalam diri kamu hadir. Semakin mengepal, kamu menarik semua perasaan-perasaan itu. Rasakan semakin nyata perasaan itu, semakin hadir dalam diri kamu. Hati kamu semakin membarang, siap menjadi sosok yang percaya diri. Penuh dengan rasa optimis. Penuh dengan rasa keberanian yang tinggi. Dimanapun kamu berada. Kamu menjadi sosok yang percaya diri. Rasakan kamu berubah menjadi sosok yang penuh semangat, siap menghadapi tantangan rintangan di depan mata. Apapun yang kamu akan lewati. Rasakan tubuh kamu bergelora, membara. Kamu siap menantang siapapun yang akan menantang kepercaya dirian kamu itu. Kamu menjadi sosok percaya diri. Sosok yang tangguh. Sosok yang berani. Berani menghadapi rintangan sebesar apapun dalam hidup kamu. Yang membuat percaya diri kamu lemah entah kenapa. Mulai saat ini. Kamu bisa mengendalikan percaya diri kamu dengan cukup mengepalkan tangan dan menarik perasaan-perasaan tadi yang kamu rasakan. Perasaan dimana energinya sangat besar membuat kamu jadi sangat berani. Membuat kamu menjadi sangat optimis. Membuat kamu menjadi sangat antusias. Sangat energi. Sangat membarak. Sangat membakar jiwa. Penuh dengan semangat yang tinggi. Rasakan. Kapanpun dimanapun. Kamu merasakan kurang percaya diri. Kamu mudah mengendalikannya sekarang. Kamu sangat mudah mengendalikannya sekarang. Kapanpun dimanapun. Kamu merasa kurang percaya diri. Kamu cukup mengepalkan tangan. Dan yes. Bisa. Saya percaya diri. Saya bisa. Saya percaya diri. Saya bisa. Saya percaya diri. Saya sosok yang tangguh. Saya sosok yang berani. Saya sosok yang berenergi. Saya sosok yang berani. Saya siap menghadapi kondisi apapun. Saya siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Saya sosok yang percaya diri. Saya menjadi sosok dengan penuh keyakinan. Saya bisa. Saya tampil. Saya bisa. Saya percaya diri. Kapanpun kamu dalam keadaan itu. Kamu sangat mudah sekali cukup dengan mengepalkan tangan dan mengucapkan dalam hati. Saya percaya diri. Saya bisa. Saya optimis. Saya yakin. Saya bisa. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang saya menjadi sosok yang percaya diri. Penuh keyakinan yang tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.